Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat meninjau lokasi yang terdampak gempa di Dusun Bakalan, Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening, Bajanegara. Di dusun tersebut sekitar 45 rumah warga rusak berat dan tidak bisa dihuni akibat terdampak gempa. Hampir seluruh warganya pun mengungsi di pos pengungsian. Selain itu BNPB juga mengimbau agar warga tidak mendekati lokasi tersebut terlalu lama. Kondisi tersebut dikarenakan sudah terdapat tanda-tanda bahaya longsor di beberapa titik di Dusun Bakalan. Untuk menghindari jatuhnya korban, lokasi gempa akan diberi rambu-rambu bahaya. Sudah ada tanda-tanda bahaya longsor. Oleh karena itu kita sepakat, kita tetapkan daerah bahayanya. Kita beri tanda dan diawasi, diyakinkan bahwa tidak ada masyarakat yang bergiat di situ. Karena ini menyangkut masalah keselamatan. Jadi itu secara garis besarnya. Nah untuk rumah-rumah ini segera dilakukan asesmen. Lalu Pak Bupati akan meng-SK-kan sehingga bisa dibangun kembali secara cepat. Kembali lagi, Bapak Presiden juga menekankan agar masyarakat tidak tinggal terlalu lama di situasi darurat. Hingga kini untuk korban terdampak gempa yang masih berada di pengungsian, yaitu sekitar 1.938 jiwa yang tersebar di empat titik desa. Sejumlah bantuan pun terus mengalir bagi korban gempa. Dan dari data terakhir pasien yang masih dirawat di puskesmas kali bening sebanyak empat orang. Sedangkan korban lain sudah diperbolehkan pulang. Dari Banja Negara, Inung Triani, Satli TV Muartakan.